Pemirsa tak terima gugatannya ditolak majelis hakim, seorang ibu-ibu mengamuk di pengadilan negeri Surabaya. Aksinya membuat heboh dan sempat merepotkan petugas. Buat apa punya pengadilan? Kalau merasa pelayanan saya yang dilayani, siapa? Pelayanan dikasih keadilan, siapa? Aktivitas pelayanan di ruang terpadu satu pintu pengadilan negeri Surabaya tiba-tiba menjadi riuh kemarin setelah ibu ini mengamuk karena tak terima dengan hasil putusan pengadilan. Gugatannya terkait hak waris ditolak majelis hakim. Petugas keamanan PN Surabaya pun kewalahan untuk menenangkan ibu yang belakangan diketahui bernama Julie Agustin Tiono ini. Dia dan pengacaranya menilai putusan hakim PN Surabaya tidak memenuhi rasa keadilan. Menurutnya semua barang bukti sudah diberikan untuk meyakinkan hakim agar menerima gugatannya. Namun semua itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Karena geram, dia pun melampiaskan rasa kecawanya kepada petugas. Agustin sebelumnya melayangkan gugatan sengketa sertifikat tanah seluas 2845 meter ke pengadilan Surabaya. Sengketa itu telah berlangsung sejak 2019 lalu. Perkara sengketa tanah ini sebelumnya sudah mendapatkan putusan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang memenangkan lawannya. Agung Darman Surabaya, Jawa Timur. Kenapa kan saya tidak mendanggung orang-orang? Saya tidak menghidupan saya. Kenapa saya tidak menghidupan saya? Kenapa yang lebih penting?